Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Semoga baik-baik saja Sehat selalu dilancarkan istrinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin Bulbup ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan membahas dari depan sampai belakang ya Saya akan mulai membahasnya itu dari ujung larasnya dulu Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Oke kita langsung saja mulai mereviewnya Untuk larasnya ini larasnya itu menggunakan laras baja simpes ya Dan pastinya itu larasnya sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini tuh ya dinamakan serombong Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 50 cm Dan untuk alurnya alurnya ini 12 cm Odenya 14 cm Dan di ujung laras ini tuh pastinya ada penutup laras ya Penutup larasnya itu pastinya bisa dibuka seperti ini Penutup larasnya itu bisa dibuka ya Dan bisa kalian juga itu ganti menggunakan peredam Semestinya itu menutup laras itu sebagai variasi ya Tapi itu bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Odenya 38 Ini ya peredamnya itu besar banget Dan odenya itu sudah Odenya 38 ya Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini tuh menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan tabung GSM tapi menggunakan tabung Venom Dan di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Yang fungsinya itu untuk memperrekat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Semestinya disini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang ya Dan untuk kalian kalau menggunakan senapan angin ini untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Ini akan bahaya banget kalau tidak dilengkapi dengan cincin laras Makanya disini itu dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya itu memperrekat dan mempererat antara laras dengan tabung Dan untuk bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Triggernya itu ada di sini Dan untuk triggernya ini Triggernya itu sudah menggunakan trigger max Sudah tidak lagi menggunakan trigger klasik Intinya mudah banget karena sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan cincin laras trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi untuk pengaman Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picunya Biar senapan angin ini Itu tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini itu dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak menggunakan senapan angin ini Kalian itu amankan saja Amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Dan untuk pengisian angin Untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Di sini itu sudah ada bonusnya Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di dalam manometer ya Untuk manometernya ada di sini Ada di kebalikan dari pengisian angin Ada di sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tetapnya tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan ya Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian peluru Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber Ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan single suit Juga bisa kalian isi dengan magazine Intinya pengisiannya itu sesuai selera ya Jika ingin kalian menggunakan single suit Bisa juga kalau tidak bisa diisi dengan magazine Dan di sini itu di apa namanya di atas laras Itu sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya Ini itu namanya lay mounting atau penaruh teleskop Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya ada di sebelah chamber ya Untuk tarikannya sendiri ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grandel Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan Dan pastinya ringan banget Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk bagian setelan power Untuk setelan powernya itu pastinya ada di belakang chamber ya Di sini itu namanya setelan power Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga bisa kalian putar ke kanan Untuk big game Untuk small game itu untuk buruan kecil ya Semisal buruan kecil itu kayak burung Tupai intinya buruan-buruan kecil Kalau yang big game itu untuk yang buruan besar ya Kayak misalnya buruan besar ya Kayak baby, biawa Intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu Jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar yang semua game yang kecil gitu Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian popor Untuk popornya ada di belakang sini ya Dan untuk popornya ini menggunakan popor klasik Dan untuk pembuatannya popor ini Itu pembuatannya dari kayu mauni Sehingga itu lebih awet banget Dan pastinya tidak mudah patah ya Intinya itu pembuatannya dari kayu mauni itu Akan awet banget dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna coklat Ya intinya itu cantik banget Dan di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bau Dan sandaran bau ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersender Dan pastinya empuk banget Karena sandaran bau ini terbuat dari karet mentah gitu Oke selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya Rp3.300.000 saja ya Dan pastinya di harga yang segitu itu sekalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Di antara bonusnya itu ada 7 bonus ya Dan bonusnya itu ada tas, ada tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, semagajin, peredam Dan juga STKS Intinya harganya yang murah banget Itu kalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Dan bonus-bonusnya ada banyak banget ya Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai ke lapisan senapan anginnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Caranya itu ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa digenakan DP sebesar Rp100.000 saja Untuk tanda jadi ke seriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya